Hari ini kita akan belajar sebuah strategi middle game dari Ulf Andersen yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni pertukaran gajah dengan kuda. Kita akan belajar bagaimana bertarung dengan kuda melawan gajah musuh. Di sini Ulf Andersen sebagai putih, dia melangkah kuda F3, lawannya Grandmaster John van der Will, membalas dengan C5, lalu C4, dan kemudian kuda C6, G3, G6, gajah Fianceto, gajah juga Fianceto, kuda C3, D6, Rokade. Kalau sekarang van der Will mengembangkan kuda KF6, ini akan menutup jangkauan gajah, dan Andersen akan mendorong D4. Itulah sebabnya, van der Will memilih kuda KH6, mempertahankan kontrol terhadap petak D4. Tetapi Andersen tetap mendorong D4, dan setelah pion makan, secara mengejutkan, dia menukar gajah gelap dengan kuda. Sesuatu yang sebenarnya melanggar teori, sebab ini akan membuat gajah gelap menjadi perwira yang sangat kuat. Permainan berlanjut dengan kuda makan pion, dan van der Will tidak langsung mengambil kuda, dia mengembangkan gajah. Di sini Andersen mengorbankan pion C dengan C5. Setelah pion makan, dia menukar kuda dengan kuda, gajah makan, dan lalu menukarkan gajahnya yang lain dengan gajah lawan skak. Pion makan Sebagai ganti kehilangan pion, dan kedua gajah, Andersen menghancurkan formasi pion hitam di sayap menteri. Meski demikian, hitam unggul satu pion, dan dia punya gajah gelap yang sangat aktif. Andersen melanjutkan dengan menteri C2 menghindarkan diri dari pertukaran, sekaligus mengintai kedua pion lemah. Menteri D2 menawarkan pertukaran menteri, dan di sini Andersen mengambil menteri. Gajah makan, lalu dia meletakkan kuda di E4 menyerang pion dan gajah. Pion tidak akan bisa dipertahankan, maka van der Will roh kade. Sambil melindungi gajah, Andersen tidak langsung mengambil pion pertama-tama, dia menaruh benteng di D1. Setelah gajah menyingkir, barulah kuda makan pion. Dan Andersen mendapatkan kembali kekurangan pionnya. Benteng D5 dimainkan. Kuda mundur ke D3. Di sini kuda akan sangat aman, sebab dia terletak di petak terang. Raja C7. Kemudian F4 menutup tekanan gajah terhadap petak C1, sebab Andersen ingin menaruh benteng di sana. Gajah ke G7. Benteng C1. Setelah benteng A5, A3, benteng B5, benteng C2, lalu benteng B8. Dan Andersen memajukan pion. A5 dimainkan. Tetapi benteng C1. Mengancam pion C6. Benteng mempertahankan pion. Kemudian Raja G2. Menaruh Raja di petak yang berbeda dengan gajah. Dengan demikian, Raja ini sangat aman. Van der Will melangkah E6. Dan sebuah trik posisional dari Andersen. Dia memakan pion. Memberikan tempat bagi kuda untuk menyerang pion C. Benteng makan. Kuda ke B4. Kalau di sini benteng makan pion. Kuda makan pion. Raja harus menyingkir. Raja D7. Kemudian benteng D1 skak. Raja C8. Kuda ke E5 skak. Raja B7. Benteng D7 skak. Raja B8. Dan dilanjutkan dengan kuda ke C4. Andersen akan menang. Oleh sebab itu, Van der Will memilih C5. Benteng makan skak. Benteng makan. Dan benteng makan skak. Andersen unggul 1 pion. Van der Will menepihkan Raja. Ke B7. Dan sekarang dia mengancam untuk menyerang benteng dan kuda. Jadi benteng menyingkir ke C4. Setelah gajah F8. Raja F3. Menaruh Raja selangkah di depan Raja lawan sebagai persiapan. Memasuki ending. Benteng B5. Kuda ke C6. Jika gajah makan pion. Akan dibalas kuda D8 skak. Mendapat pion. Benteng ke D5 dipilih. Mencegah forking kuda. A4. Benteng D1. Dan kuda E5. Mengancam pion. Pion F6. Dan langkah posisional yang luar biasa. Kuda ke D3. Langkah ini memberikan Ulf kemenangan. Sebab jika sekarang benteng A1. Akan dibalas benteng E4. E5. Pion makan. Pion makan. Setelah kuda makan. Ulf unggul 2 pion. Van der Will mencoba H5. Akan tetapi sama saja. Benteng E4. Dan Van der Will langsung menyerah. Sebab sesudah benteng A1. Benteng makan pion. Benteng makan. Dan benteng kembali. Mengambil pion. Menyerang gajah. Gajah menyelamatkan diri. Benteng makan pion. Ulf anderson unggul 3 pion. Dan ini terlalu banyak. Jadi demikianlah video ini. Dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you. Bye. 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 Terima kasih.